Kita kan memang sedang membangun ekosistem, ekosistem baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dengan swasta. Ekosistem yaitu pada hari ini ekosistem EV battery, di mana tentu selain kendaraan bermotornya, tetapi juga baterainya, sama pelayanan daripada pertukaran baterainya. Karena memang kalau kita bicara untuk kendaraan motor, itu ada dua nanti sistemnya, yang baterainya ditukar sama baterainya diisi atau di charger. Nah hal ini yang memang kan kembali, karena Pertamina juga sangat banyak pom bensinnya, dan ini mulai ditransisikan selain juga menjual BBM, tapi juga bisa dipakai untuk tadi pertukaran baterai listrik tersebut. Ada 143 yang kita sebut Green Energy Station, jadi kalau bisa dilihat di depan di totemnya tulisannya Green Energy Station, itu artinya SPBU ini dilistriki dari PLTS yang dipasang di Ruk Topno. Dan selain itu, kita juga sudah menyediakan untuk charging station untuk mobil listrik, dan ini kita sediakan ada 14 unit swapping station untuk motor. Yang pertama adalah kita kerjasama dengan grup Ojek untuk menyediakan ini sebagai suatu komunitas besar dari Ojek Online, dan tentu saja ini nantinya bisa mempercepat juga pengembangan penggunaan motor listrik untuk masyarakat. Saya bisa menghemat sampai 500-600 ribu per bulan setelah adanya motor listrik ini. Harapan saya, semoga ini bisa terus dikembangkan, lokasi swapping stationnya juga semakin diperpanyak, karena dengan semakin banyaknya lokasi swapping station, kami mitra-mitra driver ini bisa lebih leluasa untuk menjangkau banyak wilayah. Untungannya memakai motor listrik ini, pertama lama lingkungan, terus kita tidak perlu mencari bensin ya tentunya ya, kita cukup menukar baterai di SPBU-SPBU yang tersedia. Ya kalau untuk ke depannya, supaya lebih diperbanyak SPBU-nya ya. Jadi ini semua kan sesuatu yang baru, kita semua gotong royong. Pasti nanti akan ada isu, kendala, tapi yang penting karena kita melakukan ini semua bersama, dengan niat yang baik untuk membantu support program pemerintah juga, yaitu transisi energi, di mana kita bisa menjadi raja dari sisi membangun, kita punya nickel yang besar, hilirisasi, dan bisa menjadi raja di sisi baterai, dan juga di sisi motor listrik, dan menggunakan teknologi yang ada. Jadi menurut kami sih, ini suatu yang sangat bagus, tapi kendala pasti ada. Tapi yang penting niat kita bagus, dan keinginan kita untuk membuat ini menjadi mimpi yang besar. Terima kasih sudah menonton!